Cara menghadapi itu semuanya mungkin dari media sosial ataupun omongan langsungnya sendiri Kalau omongan langsung sih gak ada mbak, yang kenal kita sih pastinya sayang dan tau bagaimana kita Kalau secara omong langsung itu enggak, cuman kalau kayak netizen atau apa, aku enggak pernah yang terus bacain Aku sampe kesel sendiri gak sih? Enggak, sampe detikin mesin Pas kesel ini kan gak mudah ya, susah sekali kan Mungkin di Youtube dan di masa ini juga mengalihkan gak sih? Kayak istilahnya biar gak pikiran atau mungkin gitu Enggak sih ya mbak ya Aku itu kan mengenal dia kan udah berapa lama sih Jadi ini juga bukan yang baru gitu loh Jadi ini kan proses juga, proses Jadi buat aku yaudah gak ada yang harus dipertahani, gak ada yang harus dipikirkan lagi Yaudah emang ini jalan yang terbaik buat kita sama-sama baik, yaudah Okon gitu Aku tuh simpel banget kalo berpikir itu simpel Oh, siapa sih nih mau buat maka yang tak gitu loh Kayak istilahnya kan Kemenangin kan berapa Harus hidup diri Dan juga kan harus Belum diri Tapi kan dikomenin ke dunia itu Maksudnya tuh harus dipikir Buat yang sangat berapa yang berpikir Pengalaman hidup ya Pengalaman hidup, mengenal Mengenal orang yang di sekeliling aku Pengalaman hidup yang cukup mahal Dan pelajaran hidup yang cukup mahal sih menurut aku Jadi aku yang bisa tau Karena begini, kalo aku gak move on Apa yang harus aku pertahankan Itu sih, aku lebih yang kalo berpikir itu simpel Semua hal itu aku berpikirnya selalu simpel Dan positif Tapi kadang tau ketika aku berpikir itu Sempet menyayangkan gak sih? Maksudnya Dimana-mana kan Mungkin yang namanya rumah tangga itu Mau berjalan baik Sedangkan dari baris Jadi kan Masalah bermasalah dengan Akhirnya ada percayaan Tapi sempet menyayangkan gak sih? Buat pribadi kalo misalnya Lu berpikir gitu Menyayangkan Bisa berakhir loh jadi perceraian Menyayangkan pastinya gak ada ya orang yang mau Matahganya berantakan pasti ya Cuman kan Dari awal pernikahan Sampai sekarang itu kan Masalahnya gitu Aja gitu Aja gitu kan Jadi kita kan ada yang di satu sisi Oh yaudah deh Buat apa? Gitu lah Jadi itu mungkin yang bikin aku tau Karena Buat aku, aku sudah melakukan yang terbaik Men-support dia dari awal Sampai detik ini Jadi Jadi Memberikan Masukan yang terbaik Dan Ketika harus menghadapi masalah ini Oh yaudah Berarti Sudah sampai disini Aku pun merah Gitu Nah mungkin itu salah satu Yang bikin aku Gak berpikir Harus Oh aku sedih atau apa Maksudnya Tidak Bisa Bisa Tidak 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 Bisa Tidak Baru proses mediasi Terus Harus beberapa kali lagi gitu ya Aku juga pengennya cepat selesai Jadi Biar kita juga punya kehidupan masing-masing dan kita juga apa ya ini jalan terbaik buat kita kayaknya sih cepat selesai mungkin kemarin itu kan sedang mediasi ya selanjutnya itu oh sidang pertama 11 ya 11 lama kan mbak jadi satu sidang itu harus lewat kalau untuk secara detail aku emang kalau secara detail maksudnya aku tidak bisa buka disini yang pasti aku sudah serahkan semua ke kuasa hukum aku jadi biar proses yang terjalan dan apa ya menyikapinya ya santai aja lah ya biar proses berjalan gitu aku sudah selesai semua kemampuan karena gini kalau kita nanti buka step jadi nanti malah memikin tambah blunder mendingan aku diam dulu gitu sampai nanti waktunya kan sudah lewat proses hukum polisi juga kan sangat profesional nanti seperti apa itu aja sih aku menangkap ini begitu aja sih lebih yang yaudah udah proses relax ya gak ada rasa ketakutan yang kayak gimana karena enggak ketika ditanya juga kecewa atau enggak enggak juga dilaporkan enggak gitu jangan lupa like jangan lupa like yaudah yaudah Terima kasih.